Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya 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 Selamat datang kembali di channel saya Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Saya lihat masih muda-muda soalnya Menurut abang, kira-kira kalau abang terkah Apakah mereka ini orang yang tiba-tiba aja langsung ngikut Indonesian Idol Tapi menurut abang orang yang udah lama latihannya Menurut abang? Tapi perlu diklarifikasi dulu, jangan panggil abang Oh sorry Disitu abang, saya adik Tapi kan kalau saya panggil D, gak enak banget Kan biasa di, kalau kita pergi ke toko-toko Walaupun masih muda mereka akan panggil Kakak, silahkan belanja kakak Kan gitu kan Iya makanya, saya panggil abang Oke, jadi kalau Melihat Idol dari dulu itu Kayaknya memang Season ini memang spesial Ah, apanya yang spesial nih? Kita mesti cek tau nih Kalau abang lamar kan ada pake telur, berapa telur Itu spesialnya karena Kayaknya mereka ini sudah jadi penyanyi dulu Baru ikut audisi Kalau dulu kan Sama-sama kita tau, kayaknya dulu mereka tuh Karena media sosial belum banyak Kayak sekarang, jadi mereka itu Memang dari tidak Senang orang Tiba-tiba, tapi Tiba-tiba jadi gitu Jadi bintang gitu Kalau ini mereka itu kayaknya sudah memang Seorang bintang di media sosial Di mana kan Terus ikut Indonesian Idol Makin cemerlang, makin bersinar gitu Oke, oke Pantesan kalau kita lihat secara mental Memang mentalnya udah siap banget Oke, berarti mereka udah Itu untungnya zaman sekarang ya? Buat cover lagu Langsung tembak ke Youtube Banyak fans langsung Jadi itu untungnya Berarti nasihat untuk everybody juga Jangan takut berkarya Coba-coba aja Karena itu jadi jam terbang ya bang Iya, jam terbang Oke, terus? Oke, menurut abang Nah ini pertanyaan sulit ini Everybody, kita kasih dia pertanyaan sulit Menurut abang Sekarang tinggal 6 besar ya bang Tinggal 6 Siapa Siapa yang Tonton juga mereka Saya mikir sama dengan orang Wow, tapi gak heran sih Tapi semua bagus Tapi tetap ada yang spesial Ada yang spesial ya bener Ini special season Semua ada spesialnya Bener Saya lihat memang Secara karakter Mereka semua punya karakter masing-masing Karakternya kuat banget Tapi memang Tapi yang paling itu Iya bener Aduh Gue kalau denger gitu Bisa Hebat banget Oke Jangan penasaran ya Everybody ya Pokoknya Nanti kalian lihat Tulis di komentar Siapa yang menurut kalian yang kita bisikin tadi Siapa yang dibisikin Pasti mungkin dia yang nanti Saya pikir dia bakal juara Juara ya Ya Everybody Oke Bang, pertanyaan terakhir ini Bukan pertanyaan sih Abang tolong bagikan buat everybody Saya percaya Banyak everybody ini Yang punya niat Untuk ikutan Pencarian bakat apapun Mungkin Ikut Indonesian Idol Atau ikut The Voice Atau apapun yang lain Dangdut Mania Ada no? Gak ada Bukan Dangdut Mania namanya Diga Dangdut Diga Dangdut kek Atau apa kek Kira-kira ada tips nggak Untuk mereka Yang mau ikutan acara Ajang pencarian bakat itu Ya Supaya mereka siap Sama-sama sih kasih Pengalaman Tapi menurut saya Paling penting dimiliki orang Adalah Jangan sombong Karena sombong itu Adalah Awal dari kejatuhan Oke Kejatuhan dan disingkirkan Disingkirkan Oke bang Sombong ya Abang bisa kasih contoh nggak Sombong seperti apa itu Karena bisa jadi everybody Nggak tahu bahwa Mungkin yang sering dia buat itu Salah satu bagian dari sombong Ya betul Kasih detail nggak Supaya everybody bisa ngerti Sombong itu maksudnya Merasa diri sebagai penyanyi Sebagai penyanyi yang hebat banget Jadi waktu Masuk ke dalam sebuah produksi Mau TV Mau apa Dia bertemu dengan banyak orang Yang melatih dia secara teknis Mungkin latihan bandnya Mungkin dikasih Konsep dia begini begini Tapi dia pikir Not me ini Saya kan udah lomba yang hebat banget Di luar negeri Menang gitu Ini bukan ini Nah akhirnya menolak Untuk diarahkan Nggak mau ngikutin Padahal yang mengarahkan ini juga Di dalam otaknya tuh Wow udah bener-bener wow Untuk kamu gitu Dan mungkin dia nggak Dia nggak sadar bahwa Orang-orang itu yang ada di TV itu Itu orang-orang yang ada pengalaman Dan udah tahu pasarnya Pasarnya Indonesia kan Pasti Iya kan Jadi yang dia Sebenarnya yang mereka buat itu Yang terbaik untuk Untuk dia Tapi dia merasa Kok saya dibikin begini Contoh The Brothers dulu kan Iya Iya Di Luxemfony Iya Disuruh nyanyi dangdut Kita kan mikir Awalnya kita mikir begitu kan Opera nyanyi dangdut Iya Kemana Awalnya kita agak nagu ya Panitnya gimana sih Mempermalukan kita ya Tapi lama-kelamaan kita sadar ya Padahal Mas Andi Rianto udah siapin Arrangement yang Wow banget Dan Bang Irnat bikin vocal arrangementnya Akhirnya kita sadarkan waktu itu Kayaknya Kita begitu kita pikir Nah kayaknya nggak mungkin Andi Rianto bikin kita seperti ini Pasti ini ada sesuatu yang hebat Hebat Dan betul Dan ternyata bener ya Nah kadang-kadang Nah kadang-kadang Kesana kemari Ternyata Mungkin everybody yang umurnya sudah agak senior Mungkin kalian nggak berpikir untuk ikut kompetisi Kalian itu yang kita bagikan hari ini bisa kalian Berkarya Bukan bisa kalian berikan kepada orang-orang yang lebih muda Iya Masehat ya kan Wah luar biasa Thank you so much ini Bang Kita sudah dapat Apa ya Dapat pelajaran berharga Dari guru vokal Indonesian Idol Special Season Gimana kalau kita kasih lagu dikit untuk buat mereka Lagu apa Ini on the spot tiba-tiba ini Hahaha Kita nyanyi Apa Apa aja Bang Apa kira-kira Lagu apa Modern Words Ya Dikit doang Siya Sayang Sayang I love you It's not the words I want to hear from you It's not that I want you Not to say but if you only knew How easy it would be to show me how you feel more than words Is all you have to do to make it real then you wouldn't have to say that you love me Cause I already know What would you say In my words Oh sudah Sudah Kita sudah ngga hafal lagi Hahaha Sudah laku lama Terima kasih Everyone Thank you so much Bang thank you so much ya Thank you so much Bang Master Vocal thank you so much Itu instagramnya ya Yang saya bilang bang Jangan lupa follow Follow ya Master Vocal thank you so much Sudah berikan Nasihat menarik Eh nasihat Bagus buat everybody Semoga menjadi pelajaran yang terbaik untuk everybody semua Jangan lupa Like share Dan subscribe Ya Thank you so much everybody Sukses buat Anak-anak Indonesian Idol yang sekarang ya Semoga yang tadi kita bilang Yang akan jadi juara Oke Terima kasih semua Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sampai Thank you Thank you Terima kasih.